Tunggu yun tau ini siapa? Dimas Ahmad yang viral Ganteng banget aslinya Ya aku dudukan Emang Dimas kamu pengen ntar punya cewek kayak apa bentukannya? Ciri-cirinya, kriterianya Kayak yang di sebelah aku aja sih Gak muluk-muluk gak jauh-jauh Yang di sebelah aja Ku rasa ku telah jatuh cinta Pada pandangan yang pertama Assalamualaikum Jangan ngeliat ke kamera dong kan gak ada kamera ceritanya Ini kan ceritanya ada kameranya gimana sih? Tapi kan Andre tadi itu tau gak sih? Andre itu kepergok gua Ini udah berkali-kali kalo ada bintang tamu kerjasama Nelfonnya Andre Andre, gue mau ngebajak rumah Ricis Terus semuanya begitu Ini tadi bener-bener gue pergoking Si Dimas, Dimas yang mirip Raffi Ahmad Dimas Ahmad Mau kerjasama mereka mau bajak Ini kepergok dia sama gua Jadi gua batalin, gua jegal tuh namanya Gua gak akan ngebiarin Andre Sekali lagi bintang tamu ngebajak channel ini Yaudah terus kita mau ngapain ini? Kita siap-siap kayak gimana? Kita sekali gagalin kita ke depan Orangnya di depan Orangnya udah nyape Jangan bajak-bajak gitu Andre Jangan keseringan begitu Iji juga belum turun udah bener-bener ya Mending kita ini bajak Tapi kita sebenernya ngebajak Iya gak sih? Kita yang ngebajak gitu Nih udah dateng nih orangnya nih Ini ramai-ramai gini Setiap bintang tamu yang kesini Pengen ngebajak rumah ini Setiap bintang tamu yang kesini Pengen ngebajak channelnya Richies Official Kali ini gak akan bisa mas Tenang aja Kita udah cegat Andre gak akan bisa ngajak Dimas untuk Ngebajak vlognya Richies Mas, lu mau nanya Perjalanan lu sebelum akhirnya Orang-orang ngeliat lu di layar kaca Atau di channel Youtube Sebelumnya pekerjaan lu apa? Kerja sampingan Jualan baso Jualan baso kan? Lu mau masuk ke dalem kan? Mau ketemu Richies kan? Iya Ini gua yakin nih Ini kerjaan A'Rafi nih Ini pasti yang nyuruh dia nge-vlog kesini nih Yakin gua Kemarin A'Rafi kesini bajak juga Hendrik Ini sama 11-12 Mukanya mirip nih Coba muter Se-se-se Sumpah demi Allah Dia mirip banget waktu gua shooting Sinetron Olivia sama A'Rafi Kalau A'Rafi inget nih Persis segini Persis kayak begini ya Kita masih sama-sama percil Terus ini belum nyebutin syaratnya apa ini Syarat-syaratnya adalah Richies kan suka baso Gua minta lu ngeracikin baso buat richies Mana gerobak lu? Eh kesini gak bawa gerobak juga jauh Oh enggak Enggak Rumahnya Ini kebagusan luas dan tentram dan aman dan damai Jadi Baso di sebelah adalah nganan kita Khusus di video kali ini Tukang bakso Sejatinya tukang bakso seorang Dimas Ahmad ini Akan membuat semangkok bakso yang membuat Richies akan menerima dia sampai ke rumah Betul Kita minta izin dulu Ini namanya Abang Michael Kita sekarang minta dia buat ngeracikin baso buat Richies Siap Mau cuci tangan dulu pinter nih Kalian kalau mau lihat proses dari pembuatan bakso spesial dari Dimas Ahmad buat Ria Richies Kalian harus subscribe dulu Kalau gak subscribe sekali lagi kalian tidak akan merasakan betapa degup jantung kalian berdebar secara kencang Lo selama berjualan bakso udah berapa lama? Dari kas 2 SMP Mas Mp udah berjualan bakso? Oh iya Ya dari kas 2 SMP bantuin papa jualan bakso Enggak malu apa? Pertama-tama membalu Tapi lama-kelama aja biasa Biasa Tapi karena tujuannya kan bantu orang tua Kan juga buat biaya sekolah Dimas juga Dan dari jualan bakso viral dan sekarang akhirnya semua orang tau Gimana nih rasanya? Diundang sama TV-TV diajak nge-vlog sana sini Kaget sih orang mendadak banget kan Dari aura-auranya Dimas yang dulu seorang penjual bakso sekarang auranya keluar terpancar Aura bintangnya Aura bintangnya Ayo kita mulai mas Apa yang pertama? Ini orang ya Yang pertama ada garam-garamnya Oke ini spesial Richies adalah orang pertama yang nyobain bakso buatan Dimas Berikutnya langsung dituang bakso nya Yang nerusin dagangan disana siapa? Ada Bapak Bapak ya yang masih nerusinnya Karena Dimas ini hanya bantuin aja Jok Kamu punya tips nggak buat kayak pedagang-pedagang biar laris manis? Layanin dengan sopan Layanin dengan sopan Senyum ya Senyum Jadi yang beli juga enak gitu seneng Iya Kita langsung bawa aja Oh langsung bawa ke rumahnya Richies Dan juga aku mau ngingetin mas Kan Richies Bukunya buku Baru terbit nih Buku BBN Bukan buku nikah Itu kalian bisa langsung PO yang belum PO ya Oh iya jangan lupa PO bukunya mas Kalau yang belum ada PO Tere Rere Rore Tere Rere Rore Tere Rore Tere Rore Eh untung ya Dia bawa ginian nggak nyungsep kesini Biasanya ini Bahaya Kalau orang yang nggak tau nyungsep Jadi kayak gue Jadi kayak gue Jadi kayak gue Tuh Yung tau ini siapa? Dimas Ahmad yang viral Ganteng banget aslinya Ya aku dudukan Silahkan Silahkan duduk di meja makran Malu Iya malu 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 Awas Malu malu tapi bau Arafi Arafi ada niatan nggak jodohin saya sama Dimas Ahmad Wah Dimas mau nggak sama Ria Richie? Mau nggak Mau Mau kan? Orang mikir Mau Mau Ya Allah Ini buat aku Ini kamu yang racik bukan? Ini spesial ya Begini buat Ria Richie Wow Ini Dimas Ahmad sendiri yang racik buat aku Iya Oh ini bajak loh ke Ria Richie bukan? Iya Nesana gue mau friend kedua doang Ya udah Ya udah Ya udah Ini gue siapin bakunya Nih Dimas romantis banget Tau aja aku tuh suka banget baso Tuh Cis romantis banget Dihambilin sendok tuh apa dia tau Kamu lucu banget sih Dimas Makasih loh Ih lucu banget sendoknya Cobain ya Ini adalah baso racikan Dimas Ahmad Yang viralnya menandingi Viralnya Ria Richie di tiktok Atau aku udah nggak bakal Boleh duduk? Boleh dong Emang kamu maunya duduk dimana? Duk lamina Iya Aduh kuat-kuat iman Ria Richie Ini cuma konten doang ya guys Aduh kuat-kuat iman Dimas? Kayak Raffi sama Nagita Makan-makan Nagita setelah hijrah pake hijab ya Emang Dimas kamu pengen ntar punya cewek kayak apa Bentukannya Ciri-cirinya Kriterianya Kayak yang di sebelah aku aja sih Gak muluk-muluk gak jauh-jauh Yang di sebelah aja Ku rasa ku telah jatuh cinta Pada pandangan yang pertama Sulit bagiku untuk bisa Berhenti mengakumi dirinya Sabar ya Richie's Ini kita masih lama kan Montennya kan belum closing kan Awas aja lu ngasih gue yang ganteng Langsung closing Bangetan undre kebiasaan Udah disip lagi ya Kebiasaan! Mas yang ganteng pas closing doang Bener-bener lu Dimas, bakso Ini pasti rasanya masih cinta Kamu gak mau cobain juga Ini kamu cobain juga biar barengan Garecee aja dulu Itu kan buatan saya Emang bener dia yang buat ya Ntar aku liat ya aku taste-nya Bener ya Awas kalo bukan kamu yang buat ya Iya Ya Allah guys Aku disogok pake bakso Bismillahirrahmanirrahim Panas Panas itu Panas Minum Sudah panas banyak nih Lalu terhasil banget Panas Apa sih ngasih mulu Gak? Diboyin sama dia Minyak gue diboyin sama dia Panas juga Belum merasa Karena masih panas Oh iya Coba kerupuknya Apa yang ngelakar belakang ikanmu Sampai dateng kesini? Main aja sih Tapi tadi di depan Dijegat Gak boleh masuk Banyak banget lo request kamu main kesini Iya emang Banyak banget Netizen aku di tiktok Di IG Di twitter semua Ajak dong di mas kembarannya rafi amat Ajak dong ajak dong Ini udah diajak makanya Sampai dia ngebajak vlognya Cis Ya halo Masihnya ganteng banget guys Kalian pasti nyesel Gak ada disini sekarang Di subscribe belum Apa lo ngeliatin mau Kalo ini khusus buat gue Khususus buat aku kan? Khususus buat aku kan? Khususus banget buat Cis Masihnya satu aja Itu udah megang-megang kartu Udah harus closing Iya Diman sudah harus pulang Wah Baru ketemu Jom lo pasti manggap A A A A Tapi menurut Juliun mirip gak sama A Tak tangan Langan aja lo ngasih gue basuh panas Nenek Biar aja lo yang bales Tapi lo udah dikasih angin-anggin ke nalpo Kan makin panas Lo kasih angin-anggin ke nalpo makin panas Oh ya Allah tatapannya Aduh Aduh Alisnya Gue langsung deman Hei Kan gue mau nilai dia yang mirip apa enggak kan sama Arafi Tapi kan harus menatap Bruh Aduh Kamu liat sana aja Kamu liat sana aja Nah sini kamu liat depan Aries Liat Aries Dari sini sih Jangan tutup dong Saya gak bisa menilai Mirip Yes Bimas Ahmad mirip sama Rafi Ahmad Kalo saya mirip sama Alshad Ahmad Kenapa ini Alshad Ahmad? Kenapa ini Alshad Ahmad? Oh mirip Esan Aries Kalau gue diri perangkota gak? Engga Dimas kok uangnya ya Cuci tangan Aku gak bisa jawab sama kamu Ya Aduh Kayaknya TV besok ngundang Ria Rijis sama Mbak Ahmad Kau udah balik ke TV lagi kan Tolong dong pagi-pagi Pagi-pagi pasti ambiar ya dong Pagi-pagi ambiar Undang dong mereka berdua Aduh Jangan kan gue udah sama Riesis sama Haris udah bertiga udah klop banget itu Jangan lo goreng-goreng lagi Dimas makasih banyak ya kamu udah mau main kesini udah mau baca vlog aku Semoga betah main kesini terus-terusan jadi mermit nanti kapan-kapan Mau kamu ini bawa Mau jadi mermit gak? Kenapa jadi mermit? Mermit kan cewe Cowok juga Raffi pernah Raffi pernah Raffi pernah Belum Belum Eh itu kan siapa nama Judika pernah kesini Terus nanti renang-renang di kolam gitu Iya di kolam Jadi mermit kamu pasti kegantengan kamu bertambah kayak 0,01% Bicik banget Pangan tuh gak berapa, gak salah Bukan Tapi menurut Yuyun rasikan dia gimana? Enak Gak kehasinan, gak kemanisan Kita sih belum coba ya Ini kan sama dia diracik Ada penedap rasa, ada garamnya Ini pas tau Iya makanya pas banget Eh kamu waktu masih jualan bakso Banyak gak cewek-cewek godin kamu? Banyak Demi apa? Cakep-cakep gak? Cakep-cakep Kalo punya pacar Iya iya Oh iya iya Oh berarti ini belum mikirin pacar Yun Kata dia Kerja doang Kerja dari SMP udah bantuin bokapnya jualan bakso Gitu Dia bilang awal-awalnya malu Engga sih katanya Engga sih katanya Iya iya Pak Tandu bilang ke gue dari SMP udah bantuin ya Pusing berantem dah Lanjutin next vlog ya Assalamualaikum Komen di bawah siapa lagi yang harus kita datengin untuk banyak vlog Regis Bye